Rejeki pasangan bucin ini makin hari makin tak tertandingi dengan memiliki usaha baru yang akan menjadikan nama keduanya bersinar terang disini HPS Mara dan Gilga ingin mengembangkan rejekinya dengan bekerjasama disebab perusahaan besar yang akan siap membawa keduanya menjadi calon kresiris Jawa Timur mendengar hal tersebut Denny Caknan sebagai mantan sangat terkejut dan katain hal ini apalagi diperkirakan penghasilan yang mereka dapatkan mencapai miliaran dalam satu harinya sebagai seorang publik figur yang baru saja merintis di dunia keartisan membuat banyak orang merasa iri dengan kesuksesan Gilga sehingga banyak yang mengungkit masa lalunya mereka beranggapan tak pantas bersanding dengan HPS Mara namun dari semua itu HPS Mara mengatakan bahwa jiwa raganya sudah menjadi milik Gilga dan tak bisa dibisahkan oleh siapapun kecuali takdir Tuhan yang Maha Esa mungkin karena keduanya memiliki kesabaran yang luas dalam menghadapi segala permasalahan yang membuat nama keduanya diberikan jalan untuk mendapatkan hal besar ini lantas bagaimanakah yang dikatakan Denny Caknan saat mendengar HPS Mara dan Gilga memiliki usaha baru dengan penghasilan yang sangat mengejutkan mari kita simak bersama dengan penjelasan admin berikut ini namun sebelum melangkah ke kabar selanjutnya kami mohon pada Anda untuk berkenan tekan tombol like komen share subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang HPS Mara dan Gilga dari channel kami dan Denny Caknan akhirnya mengakui jika memang keduanya telah menjadi pilihan Tuhan yang Maha Esa karena nama keduanya telah melejit apalagi rezekinya yang terus melambung tinggi apalagi Satin memiliki usaha baru yang bisa menjadikan keduanya seorang miliader Jawa Timur disini suami Bella Bonita hanya bisa mendoakan semoga apa yang mereka dapatkan ini bisa terus berjalan lancar dan sukses hingga sesuai dengan apa yang mereka harapkan perlu kalian ketahui bahwa kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi dan memajukan produk lokal hingga ke tingkat global selain hal itu dalam sambutannya mereka juga mengungkapkan bahwa kerjasama ini akan mencakup berbagai inovasi di bidang makanan, minuman, juga potensi produk obat-obatan kita doakan saja semoga kerjasama ini bisa menguntungkan kedua belah pihak dan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan juga cita-cita mereka Sekian yang bisa kami kabarkan pada kalian Nantikan kabar paling terbaru tentang kebucinan mereka selanjutnya